Intro Petugas gabungan Polri TNI dan Satpol PP gelar Razia Masker di Tua Pejat guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sejumlah personil gabungan Polri dan TNI serta Satpol PP menggelar Razia Masker di sejumlah ruas titik jalan raya Kecamatan Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebanyak 14 pengemudi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 terjaring Razia yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan memakai Masker pada hari Rabu siang, tanggal 28 April 2021. Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Muad, mengatakan kegiatan operasi justis yang digelar Polri dan TNI serta Satpol PP bertujuan untuk memberikan teguran serta himbawan kepada warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai Masker saat berada di luar rumah dan membagikan Masker secara gratis kepada warga yang tidak memakai Masker. Di samping memberikan himbawan, Kapolres juga memberikan sanksi ringan berupa fisik dengan melakukan push-up bagi yang laki-laki sementara bagi wanita diberikan sanksi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil melakukan hormat bendera serta pendataan administrasi bagi seluruh yang melanggar protokol kesehatan. Tidak hanya berupa sanksi itu saja, bagi pelanggar protokol kesehatan yang sudah dua kali terjaring razia Masker akan diberikan sanksi dengan membayar denda sebanyak 250 ribu rupiah dan tindak pidana ringan berupa kurungan selama dua hari sesuai dengan Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 6 Tahun 2020. Salah seorang warga yang melanggar peraturan protokol kesehatan mengatakan dirinya mengakui sangat malu telah melanggar protokol kesehatan bahkan dirinya juga ke depannya akan taat dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai Masker saat berada di luar rumah dan selalu menjaga jarak serta mencuci tangan atau yang disebut dengan 3M. Kediatan opasi justisi bertujuan untuk mengendalikan COVID-19 ini supaya masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Jadi saya harapkan kita kepada masyarakat satu dua kali kita data yang ketiga kali kita akan melakukan sidang dipiring. Dipiring itu tidak bidang ringan kemudian kita ketuk nanti diputus denda dari hakim ya benda kita dipiring itu cepat secara virtual nanti kita putus dipiring putus denda sekitar kalau perorangan 250 ya dan kurungan ya kalau tidak mampu bayar dikurung dua hari itu di Perda ya di Perda No. 6 Tahun 2022 tentang AKP jadi untuk saat ini para pelanggar yang melanggar ya kita datakan semua di Mapores kita data dengan aplikasi si pelada kita data kemudian kita berikan teguran tertulis selama dua kali ya nanti yang ketiga kali kita kasih denda itu aturannya jadi untuk hari ini ya tim operasi justisi mengamankan rekan-rekan kita ada sekitar berapa? 14 orang tidak tahu ada sekarang ini ada peraturan yang kita ketatkan tidak tahu tidak tahu dari mana tadi dari lalu tidak rasanya seperti ini lalu terus tadi di dalam di data apa saja apa yang ditanya di dalam operasi yang dilaksanakan kali ini mengedepatkan giat preemptif dan preventif dengan maksud untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap disiplinnya masyarakat dalam menerapkan pola adaptasi kebiasaan baru guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di bumi Sikere nanti ada hukuman sosial ya kalau satu dua kali ya itu hukuman sosial kita kasih masker dan sebagainya tapi nanti yang ketiga kali ya nanti bapak-bapak ibu di data ada teguran tertulis dan masuk di aplikasi si pelada yang ketiga kali nanti di denda Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai Debbie Devo Nila ESA TV mengabarkan berita baik-baik 1971 Terima kasih telah menonton!